Presiden Soekarno pernah menjadi seorang model Lukisan bagus, ini sebuah simbol bangsa Indonesia yang terus-terus dan terus bergerak maju Itulah kesan pertama Presiden Soekarno begitu melihat lukisan yang tengah dikerjakan, Heng Ngantung Soekarno menyampaikan keinginannya membeli lukisan itu Sayangnya lukisan bergambar orang memana itu belum rampung Diperlukan model untuk menyelesaikan lukisan itu Tanpa ragu Soekarno menawarkan diri, aku Soekarno akan jadi model kata Soekarno Heng Ngantung tak dapat menolak, dia menyelesaikan lukisan dalam waktu kurang lebih 30 menit dan Soekarno sebagai modelnya Setelah selesai Soekarno memasukkan lukisan itu langsung ke mobil dan membawa pulang ke rumahnya di Pegang San Timur nomor 56 Lukisan berjudul memana karya Heng Ngantung itu menjadi satu dari 28 koleksi lukisan di Istana Kepresidenan Lukisan itu dibeli pada tahun 1943 saat Soekarno melihat pameran yang diadakan Kimin Bunkasidoso, Pusat Kebudayaan Jepang Tahun 1943, Bung Karno membeli lukisan Heng Ngantung Di sanalah dia mulai berhasrat mengoleksi lukisan Ujar Bambang Asrini Lijanarko Keinginan Soekarno mengoleksi lukisan muncul sejak dia diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1937 Hal ini dinyatakan dalam timeline sejarah koleksi benda istana Yang dapat dilihat ketika mengunjungi pameran di Galeri Nasional Memana juga ternyata dipakai sebagai latar belakang dalam konferensi pers perdana pemerintah Indonesia Yang diadakan sesaat setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi Berbeda dengan koleksi lukisan yang lain Yang dilukis di atas kanvas Heng Ngantung justru menggunakan triplex sebagai media untuk melukis Karena ini merupakan lukisan yang bersejarah Maka diambil inisiatiflah untuk melukisnya ulang Dilukis oleh Haris Purnomo Ujar Adek Wahyuni Saptantina Pengelola barang seni istana kepresidenan Adek telah mengelola barang-barang seni di istana kepresidenan selama 33 tahun Lukisan memana yang asli sudah tak lagi sempurna Bagian kanan atas lukisan telah hilang Catnya pun mengelupas Namun karya asli pelukis yang juga adalah pioner dalam membangun Tugu Selamat Datang Tetap dapat dilihat di goresan juang kemerdekaan Heng Ngantung memiliki kedekatan dengan Soekarno untuk menjadikan Jakarta sebagai kota budaya Heng Ngantung ditunjuk langsung oleh Soekarno menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 1964 Tapi pada tahun 1965 Heng Ngantung tiba-tiba dicopot dari jabatannya Dia dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia oleh rezim yang baru yang dipimpin oleh Soeharto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!